Bu Di Awanari Banggoro, kita balik lagi di Garasi Mobil 2.0 Serunya ngerep mobil di Garasi Rumah Nah bre, saat ini gue masih ada di showroom mobil bekas Milik setiawan mobil indo yang ada di Jalan Mustika Sahiraya Patokannya di pom bensin ya, jadi showroomnya masuk di dalam area pom bensin Daerah Bekasi, Jawa Barat Dan mobil yang akan gue review kali ini adalah Mungkin kalian juga sudah pada lihat, sudah pada tahu nih mobil apa ya Kita akan review langsung, inilah dia Mobil Honda Brio RS CVT tahun 2019 Oke bre, mobil ini ya Brio RS CVT 2019 Ini adalah varian tertinggi dari Honda Brio Salah satu mobil yang cukup familiar dan populer di kalang, khususnya anak muda terutama Ini adalah mobil yang menurut gue sih pribadi cocok untuk Dia dimiliki lah kalangan anak muda atau orang lain yang berjiwa muda Karena kalau dilihat dari desainnya tampilannya emang ini city car Tapi mobil ini kalau dari sisi tampilan atau model desain cukup sporty Terus dinamis, fungsional dan yang pastinya Karena dia city car ya pastinya untuk bahan bakarnya pasti lebih redan, lebih efisien ya Oke, kita di bagian depan Lihat grill depannya, kelihatannya ada emblem RS Dari grill depannya aja Sangat kelihatan sporty banget Dari sisi headlampnya, headlampnya juga masih menggunakan halogen Multi reflektor halogen Tapi dari sisi bentuk lampunya aja sangat sporty banget ya Kas gitu Terus disini juga ada semacam DRL dibawah sini ya dengan warna lampu putih Dan kalau di TV RS CVT ini, ini sudah dilengkapi fog lamp dibawahnya Kalau yang dibawahnya, varian dibawahnya setahu gue belum ada fog lampnya Terus juga ada aksen honeycomb disini Di cover untuk radiator ya Di sebelah sini Nah, tidak hanya dari sisi tampilan depan Di mana yang tadi tadi gue bilang, menurut gue sih sporty Fresh, fungsional, dan dinamis untuk koda brio ini Dari sisi ban, kalau di CVT ini sudah dilengkapi dengan ban tuton color Dengan ukuran ban, ini ring 15 Kalau di CVT ya, kalau di bawah, varian dibawahnya setahu gue 14 ringnya Dengan ukuran bannya di 185, 185 per 55 Ya, R15 Dengan merk bannya ini berdistan potenza ya Jadi ini sudah varian paling tinggi, paling oke Terus juga ada turning lampnya atau lampu sen Itu sudah menyatu dengan spion Nah, dan spionnya juga lebih oke di bagian RS CVT ini Karena sudah bisa, tidak cuma elektrik, tapi juga bisa di-tretrack Terus di bagian samping, ini juga seperti ada set body kit ya Bagian ini Dan satu lagi Untuk kuncinya Masih menggunakan kunci seperti ini Masih kunci konvensional ya Tapi sudah ada lock dan unlock Nah, ini Nah, sudah ada unlock dan door lock dan unlocknya Tapi meskipun masih konvensional Oke bre Di bagian mesin, kita lihat cupnya dulu nih Cupnya sudah ada peredam Walaupun cuma separoh, tapi sudah ada peredam ya oke lah Nah, kalau dari sisi penempatan mesin ya Dan cupnya nih, bagian cup penempatannya Sepertinya agak sedikit lapang ya Jika dibandingkan Honda Jazz yang kayaknya padat banget, rapat banget Untuk penempatan mesin, aki dan lain-lain, radiator dan lain macam Nah, mobil ini Atau mesinnya sudah menggunakan Honda Evitech Transmisinya CVT, CC 1200 4 silinder, SOHC Untuk kapasitas bensin di 35 liter Nah, untuk tenaga Tenaganya di kurang lebih di 90 PS Dan untuk orsi maksimal di 110 Nm Nah, ini bagian belakang Kalau kelihatan banget nih mobil ini Ya sporty ya Karena sudah dilengkapi dengan Sarfit Sarfit ade nah Dan Ada tambahan spoiler nih Spoiler dan ada high mounting lamp Terus Ini Meskipun belum ada Belum ada defogger Tapi sudah ada wafer-nya nih men Ini yang gue suka Dari tampilan belakang ini cukup beda ya Dibandingkan yang Mobil beliau sebelum-sebelumnya Ini lampunya ini Manis gitu loh Ya Manis itu ada stop lampnya itu Kayak bentuk Untuk lampu mundurnya itu Di tengah gitu Cowokannya jadi keren Dan ada Nah, kalau di Honda ini Kasnya Honda itu Dia selalu menampilkan Untuk ngasih emblem Emblem Tipe mobil tersebut Misalnya kalau mobilio Terus CES Itu ada tulisan Kalian brio Di sebelah kiri itu ada Emblem juga RS Dan Evitex Karena sudah menggunakan Mesin Evitex ya Engine-nya Nah, ada dua lagi nih Di bawah ini Tidak ada Reflektor ya Untuk mobilio ini Tapi Yang tadi Yang gue bilang Dua ini tuh Ada Lampu Eh, lampu Kamera mundur Dan Sensor Sensor parking Itu yang Membuat Ini Anggapin Komplit ya Dari yang RS ini Tipe tertinggi Paling komplit Dari sisi Tambahan keamanan Taufitru keselamatan ya Itu paling oke nih Kalau yang RS CVT ini Namanya City Car Ini untuk Bagasinya ya Pasti Gak terlalu besar ya Ini namanya mobil kecil Wajar ya Tapi Yang jelas Untuk Bansernya ini Kita buka sebentar Untuk Bansernya Bansernya Ini masih menggunakan Banser Pelek kaleng ya Jadi bukan Belum full size Nah Kalau kalian butuh Space lebih Ini ternyata bisa Bisa dilipat Untuk Untuk bagian yang belakang Bisa dilipat Untuk Joknya Tapi ya Gak bisa rata ya Untuk Brio ini Gak Gak rata gitu Antara bagasi yang belakang Dengan Sudut Kemiringan Atau sudut Ketika kita melipat Yang di row kedua Tapi sih So far Kalau kalian bawa Barang sekiranya Agak banyak Paling gak Bisa dipakai Untuk space Untuk kalian Naruh barang Oke Nah Di bagian row kedua Di bagian penumpang Di bagian sisi row kedua Untuk sudut kemiringannya Menurut gue sih Agak sedikit tegap ya Untuk Brio ini ya Tapi Untuk Bahan joknya ini Ya lumayan lah ya Ngeampuk Dengan Dilapisin Fabrik Tapi gak satu warna Ternyata ada Kecorak-kecorak Garis-garis ya Yang Untuk di Bagian joknya Ya Untuk Brio Lima penumpang Five seaters Ya tapi yang jelas Yang Paling oke di Brio ini Ada headrestnya Ada tiga headrest di bagian sini Bagian jok Atau yang row kedua Gak cuma yang kanan kira Yang tengah pun juga ada Headrestnya Terus ada Handgrip Ini fix ya Fix Terus Kalau door trim Warnanya hitam Mereka menggunakan plastik Keras Nah ini untuk Power window Terus ada speaker Di bawah sini Ada cup holder Satu Satu saja cup holder Yang ada disini Disini juga ada Ruang penyimpanan Terus Ada cup holder juga Di bagian sini Belakang transmisi Nah untuk lampu Cuma ada satu aja ya Untuk lampunya Lalu baca Ada di Setengah Ini dengan Warnanya kuning Lampu baca Satu aja Tidak ada Satu Tidak dua ya Jadi Apa namanya Sangat Disayangkan sih Menurut gue sih Karena Lebih enakan Itu ada lampu baca Di driver satu Di belakang Satu kan lebih Complete ya Tapi ternyata Disini cuma satu aja Oke Kita lanjut Oke bre Di bagian depan Di bagian driver Ya Ketika gue masuk Karena ini mobil city car Otomatis Tinggi gue 180 cm Visibilitas gue Oke banget Ya Karena dimensinya Lebih kecil Jadi gue ngeliat depan itu Kanan kiri itu Keliatan banget gitu Nah untuk door trim Ini sama ya Perpaduan cuma hitam aja Tapi dipadukan dengan warna Atau aksen Brown gitu ya Brown atau coklat Di list panel electrical Misalnya untuk pengaturan spion Untuk electricalnya Dan juga Retrackable nya Terus ada power window Dan ada Untuk pengaturan Penguncian window ya Atau jendela ya Yang belakang Yang kedua Jadi bisa ada pengunciannya Terus disini ada Cup holder juga panjang Disini juga ada kayak Buat naruh receh Kecil disini Ya Terus Disini juga ada Ruang penyimpanan ternyata Ada ruang penyimpanan juga nih Cup holder cuma satu aja Tapi panjang gitu Ruang penyimpanan kecil disini Ini juga kecil disini Buat naruh receh Receh-receh Tadi ya Ada speaker disini Disini juga ada Nah Untuk speaker Kalau di RS ini Ada tambahan twitter men Ada tambahan twitter disini Tapi kecil ya Mungkin gak keliatan ya Karena dia di belakang Disamping Apa Kisi AC Terus ruang penyimpanannya Ada tadi Disini ada satu Disini ada dua Ada satu lagi disini Ada glove box Glove boxnya cukup Lumayan besar ya Itu ada Nah ini Di bagian-bagian dashboard ini Agak Lekukannya Apa namanya Desainnya itu cukup Simple ya Shred Ada lekukan cek-cek Kaku Tapi Putristik gitu loh Ada RS Udah dilengkapi SRS Airbag lagi Nah disini Ada aksen-aksen Kayak karbon Dipadukan dengan aksen-aksen Karbon Yang di bagian dashboard Yang sini Nah dan terus Dari sisi AC Kisi AC pun juga Dilengkapi dengan aksen Selain modelnya Yang cukup futuristik Ini sama dengan Honda Jazz ya Mirip-mirip lah Untuk aksen Kisi AC nya Tapi dipadukan Dengan warna coklat juga Gue kira Krum-kruman Gitu kan Krum-kruman Sama aksen coklat Ternyata gak Belum mulai aksen coklat Tapi manis gitu Masuk Cocok gitu Disini juga Untuk isi AC nya Gak-gak simetris Sama bentuknya Tapi Tuh Manis gitu Disini juga ada Aksen-aksen coklat Nah Oke Lanjut Mobil ini udah dilengkapi Dengan ABS-CBD ya Untuk yang tipe RS ini Untuk desain visor nya Belum ada lampu Ini juga Belum ada lampu Tapi ada kacanya Ini untuk Dainate view nya Juga masih Manual Oke Terus Kita ngomongin Ke sisi setir Setir ini Sebentar Setir nya baru cuma Bisa naik turun aja ya Belum teleskopik Baru tilt steering aja Nah Di setir nya ini Untuk aksen nya Bukan gak-gak Trisip Kayak yang Di Honda Jazz Mobilio gitu Yang lebih-lebih-lebih Keren gitu Ini masih biasa Bentuknya Ya segitiga gitu Palang Segitiga Tapi sudah ada switching Audio control Ada mode Volume Naik turun Channel Naik turun Nah mobil ini Brio RS CVT ini Sudah Menggunakan Transmisinya CVT ya Ini Matic 4 percepatan Kebetulan Ada parking Rear Netral Di S dan L Nah kita lanjut nih Dari sisi AC Ini sudah digital Kalau yang di Vrio RS CVT ini Terus ada AC Ada Max Cool AC ini Sorry AC off on Max Cool Terus ada blower Dari ke Nyembur ke depan Atau ke bawah Ada ke depan juga Terus on off Dan Kalian bisa atur juga Naik turunnya Blowernya Dan AC nya Suhunya Dari sisi audio Audionya Selain radio Kabel out Itu juga bisa disinkronis Dengan android Dan ipod Ada aplikasi spotify Sini Terus juga Bisa telepon ya Karena ada dilengkapi Dengan aplikasi Bukan bluetooth Maksud gue Ada bluetooth nya Kalian bisa disinkronis Dan juga bisa dimasukkan USB Dan juga CD ya Kalau bisa kalian butuh Mau nonton film anak-anak Pakai CD Atau itu Lagu Pun Bisa Nah mobil ini Sudah punya rear camera ya Dan ada sensor parking ya Terus Lanjut Di bagian Cluster meter Kayaknya Harus keturunin dulu AC nya Cluster meter nya ini Sudah Masih menggunakan jarum ya Untuk RPM Odometer Sorry Untuk Kilometer per jam Speedometer Dan Field gauge Dan Field gauge Untuk Ini ya Bahan bakar ya Terus Yang udah digital Ini ada Odometer Ini di 23.000 km Itu ada Ada parking nya ya Posisinya lagi di P Jadi ada keluar nih P Untuk Apa namanya Notif parking nya lagi Ada jam digital Terus kami catur Menggunakan ini Panel disini Ada trip Ada average Kilometer per liter Dan ada jam digital Dan ada jam digital Oke Mantap kan Oke Tambahannya satu lagi Di Brio RSCVT ini Sudah ada power outlet Disini Di bagian tengah bawah Jadi kan bisa pakai Sambungkan Kalau bisa mengecas Bisa dipakai Paling itu aja Review kita kali ini Tentang mobil ini Brio RSCVT Tahun 2019 Dan ini kebetulan Dijual oleh Setiawan mobil indo Tepatnya Golongin lagi Lokasinya di jalan Mustika Sayiraya Di dalam pom bensin ya Dalam pom bensin Areanya Showroom nya Terletak di dalam pom bensin Di daerah Bekasi Tepatnya Jawa Barat Paling itu aja Kalau kalian suka dengan Garasi mobil 2.0 Atau video yang ada Di garasi mobil 2.0 Jangan lupa untuk subscribe Like, komen, dan share Teman-teman kalian Dan kita ketemu lagi Di video berikutnya Sampai jumpa Wih silaunya